Oke, jadi nggak berasa Samsung A52 udah resmi di Indonesia selama 1 tahun? Yes, karena penurusnya Samsung A53 5G udah resmi di Indonesia. Kira-kira setelah 1 tahun udah resmi, apa aja yang berubah dan hal apa aja yang di-improve? Well, gue akan coba menjawab pertanyaan tersebut, jadi make sure kalian nonton sampai habis. Dan sebelum video ini mulai, boleh dong minta support-nya dengan cara like dan subscribe buat kalian yang belum subscribe. Sekaligus nyalakan notifikasinya juga, supaya kalian tahu kapan video baru di-upload. And welcome back to Update Aiden Channel, nama gue Greg, dan langsung aja tanpa bahasa masih lagi, let's check it out. Pertama-tama gue mau bahas dalam segi software update dulu karena nggak bisa dipungkiri, Samsung menjanjikan 3 tahun software update plus 4 tahun security patch update. Jadi HP ini sudah resmi menggunakan Android 12 dengan tampilan user interface One UI 4.0 pada Januari tahun ini. Menarik banget, dan kalau kalian tanya, bang apakah Samsung sering atau rajin kasih update ke HP ini? Well, setiap bulannya gue terima update. Yang pasti ada security patch, terus ada bug fixing, dan bahkan bisa menambahkan fitur-fitur kayak kemarin yang paling gue ingat adalah RAM Plus. Dimana internal memory kita bisa dijadikan sebagai RAM virtual sampai 4GB. Cuman sayang banget nggak bisa kita adjust, gue berharap semoga di next Samsung bisa gulirin update, dimana kita bisa adjust RAM Plus-nya supaya user bisa mendapatkan fleksibilitas yang lebih baik. Tapi saat ini ya oke lah yang nggak ada komplain. Walaupun dalam segi update nggak secepat kayak kelas flagship, tapi masih bagus banget. Dan kalau kita ngomongin dalam segi user interface One UI 4.0, memang nggak banyak yang berubah ketimbang versi sebelumnya. Hanya aja gue ngerasa tampilannya itu ketika kita sentuh sana-sini bisa lebih intuitif, responsif. Dan 90Hz-nya di awal update ke Android 12 agak ndet-ndet, tapi seiring diupdate udah bulan kedua atau dua kali security patch ini, membaik jadi lebih konsisten. Jadi masih ada dua tahun update OS lagi dan tiga tahun security patch. Lumayan banget. Gimana untuk performa setelah update software? Ya gue tau, itu pasti pertanyaan yang akan kalian tanya. Pertama-tama gue mau kasih tau dulu, mungkin ada yang nggak tau atau lupa, HP ini menggunakan chipset Qualcomm Snapdragon 720G dengan sistem fabrikasi 8nm. Sebelum update, gue coba screenshot di Antutu, dapet diangkat 313 ribuan dan setelah update, gue coba rerun test Antutu dengan versi yang sama, bisa dapet diangkat 345 ribuan, artinya meningkat. Tapi apakah ngeefek ke performance in real life-nya? Well, gue coba main game Genshin Impact yang sama kayak di video review kemarin, dengan settingan low plus 60 fps kali ini, ya playable. Walaupun nggak fully dapet angka 60, lebih ke 30 sampai 35 fps, tapi ini konsisten dan playable. Apalagi kalau kita ngomongin soal suhu, Snapdragon 720G memang terkenal dengan yang adem, atau suhu yang adem. Jadi ketika gue main 1 jam lebih menggunakan koneksi seluler data, di bagian kiri layar tertinggi cuma mentok di 43 derajat aja. Dan untuk game kedua, Mobile Legends dengan settingan rata kanan, playable banget. Tapi ketika baterai udah hit 15%, wah itu mulai berasa starter-nya apalagi ketika kalian lagi ulti rame-rame. Jadi saran gue buat kalian yang pengen dapet gaming experience terbaik, jangan main baterai di bawah 20% lah ya. Kalau bisa, di charge dulu, baru main. Biar performanya lebih stabil. Dan FYI, kedua game ini gue udah download di Galaxy Store ya guys, bukan di Play Store. Dan intinya, performa dari HP yang satu ini masih oke, walaupun memang bukan ter-ngebut yang ada di rentan harga segini. Untuk kapasitas baterai 4.500 mAh setelah update software One UI 4.0, gimana bang? Ya karena gue coba baca komentar kalian, banyak yang komplain, HP cepat panas, terus boros juga. Karena penasaran, gue coba melakukan 2 skenario berbeda. Pertama, dipake pemakaian yang santai, kayak nonton YouTube, Netflix, scrolling, Instagram, semuanya menggunakan koneksi seluler data, masih bisa dapet screen on time 8 jam 57 menit dengan standby, nyentuh sampai 1 harian lebih. Dan untuk skenario kedua, 60% gue pake untuk main game, dan 40% dipake untuk nonton, lagi-lagi menggunakan koneksi seluler data, bisa dapet screen on time 5 jam 15 menit. Yang artinya, gue bisa mengimpulkan kalau HP ini masih tergolong awet untuk kapasitas baterai 4.500 mAh. Makin kesini, setiap software update, ya artinya makin membaik, bisa lebih efisien. Dan kalau kita ngomongin soal charging, barulah agak kurang, karena HP ini cuma support sampai 25 Watt. Bahkan, break charger yang dikasih cuma 15 Watt. Jadi kalau kalian mau nge-charge lebih ngebut, ya mesti keluar ekstra duit untuk beli break chargernya lagi. Dan kalau kalian penasaran, bang, ketika nge-charge menggunakan break 25 Watt, emang secepat apa sih? Well, gue coba nge-charge dari angka 5 sampai 100%, itu maka waktu 1 jam 34 menit. Dan kalau misalkan mau nge-charge pakai break charger 15 Watt, ya lumayan lah ya, 1 jam 45 sampai 1 jam 50 menit. Tapi, yaudah lah, yang penting dapat break charger 15 Watt, ketimbang Samsung A50 yang baru nih. Kamera belakang di HP ini menurut gue masih juara. Ya, sering di update sana-sini, fix sana-sini juga semakin membaik. Ketika gue coba foto di kondisi daylight, detail, dynamic range, saturation bisa lebih konsisten. Jadi, ya lebih bagus. Nggak kadang pucat, kadang terang, kadang berwarna, pokoknya lebih bagus. Dan ketika gue coba menggunakan lensa ultrawide, perbedaan warna ketimbang primary lens itu juga semakin minim. Ya, dalam segi dynamic range-nya itu masih ngangkat, warnanya bagus, saturation, exposure juga bisa lah bersaing dengan lensa utama, walaupun dalam segi detail masih kurang tajam, tapi at least ketika kalian lihat bersamaan, masih sama-sama bagus. Dan sekarang untuk kondisi low light, gimana? Well, harus gue bilang lagi, kombinasi F1.8 dan OIS dari Samsung itu memang kombinasi yang terbaik. Karena dari awal HP ini launching, kontrasnya bisa ngangkat banget, detailnya masih kelihatan, noise dan green juga minim. Tapi kalau misalkan kalian ngejar hasil foto yang lebih bagus lagi, ya fitur night boot jawabannya. Kontras bisa makin terang, konsistensi detailnya itu bisa lebih menjeluruh, karena udah di-update software-nya. Dan kalau kita ngomongin soal noise, green itu bisa semakin minim. Jadi ketika di-zoom itu nggak pecah, dan ya bagus aja lah pokoknya, sampai ke lensa ultrawide pun bisa bagus, dan bisa ngangkat detailnya juga ketimbang mode normal. Sekarang lanjut untuk kamera depan. Gue suka banget, karena skin tone makin natural, dan detailnya pun bisa lebih menjeluruh. Sebelumnya itu kadang agak nggak konsisten. Di rambut gue tajam, baju tajam, tapi di muka tuh agak kurang tajam. Pori-porinya nggak kelihatan. Sekarang, skin tone-nya bisa nyaris mendekati natural, terus detail di pori-pori bisa makin tajam. Intinya untuk kamera belakang dan depannya, bagus. Sebelum gue bahas kualitas videonya, ada satu hal yang lupa gue mention di bagian foto, yaitu shutter-nya masih agak delay 1 detik ketika kalian foto-foto menggunakan fitur alto. Jadi semoga di next bisa di-improve. Dan sekarang untuk kualitas video 1080p 30fps, jitter-nya bisa semakin minim. Ya, itu kelihatan ketika gue record di kondisi low light, detail-nya bisa lebih bagus, dan ketika stabilisasinya gue tes kiri-kanan panning, juga bisa lebih membaik. Jitter-nya pokoknya nggak gitu berasa. Dan kalau kalian tanya, Bang, gimana soal 4K 30fps-nya? Apakah bagus? Gue ngerasa sih nggak gitu banyak perubahan, karena EIS-nya nggak se-stabil di 1080p, kadang masih agak starter-starter patah-patah, jadi nggak gitu kelihatan stabil. Tapi so far untuk kombinasi 4K plus OIS-nya, bisa berjalan dengan baik. Bang, panel di hape ini kan menggunakan Super AMOLED? Setelah dipakai setahun, gimana? Apakah ada shadow? Jawabannya nggak ada shadow sih. Masih jernih, bening, sama pas pertama kali gue buka hape ini dari box. Jadi, bagus. Dan gue harus kasih tau ke kalian, kualitas layar di hape ini tuh bener-bener bagus, bisa bersaing bahkan dengan Samsung A53 terbaru. Karena ketika dipakai nonton, vivid, vibrant, dan ketika mau dipakai di kondisi outdoor, brightness 800 nits-nya itu masih cukup ngangkat. Dan dikarenakan hape ini udah update ke One UI 4.0 terbaru, jadi di Always On Display ada tampilan baru yang keren, menarik, dan bisa lah ngikutin hape-hape flagship-nya Samsung zaman sekarang. Ini satu yang gue seneng juga. Samsung A52 masih dapet free screen protector bawaan ketimbang Samsung A53 itu belum dapet. Tapi kalau misalkan kalian tanya, Bang, kalau udah ada screen protector bawaan, gue timpain sama tempered class, gimana? Nah, so far gue belum pernah nemuin ada orang yang pake double C, jadi saran gue pilih aja salah satu prefer kemana? Mau screen protector atau tempered class? Saran gue ganti aja ke tempered class biar aman. Tapi kalau misalkan kalian udah ganti, jangan lupa di-rescan sensor sidik jari biar sama cepetnya. Untuk performa, loh tentunya. Selama satu tahun menggunakan hape ini, nggak pernah gue pake yang casing. Iya, bahkan casing bawahnya itu nggak pernah gue pake karena males kalau kuning nanti dibuang. Mending beli baru. Tapi masalahnya, gue suka lupa terus untuk beli casingnya. Jadi yaudahlah ya, pake tanpa casing. Dan harus gue akui, kualitas polikarbonat dari back cover hape ini tuh bagus. Iya, nggak gampang baret. So far masih keliatan bagus, like new. Dan untuk framenya pun juga nggak ada lecet-lecet yang nggak jelas. Jadi masih bagus durability-nya. Tapi asal jangan jatuh ya. Karena so far selama satu tahun ini, gue nggak pernah jatuhin hape ini. Dan kalau misalkan kalian nggak tahu, Samsung A52 juga ada fitur IP67 Water and Dust Resistance. Jadi di musim hujan sekarang ini, ketika kalian harus ngangkat telpon atau nggak sengaja jatuh hapenya kena air, harusnya masih aman-aman aja. Tapi ingat, ini emergency aja. Jangan dilakukan secara sengaja. Nanti waranti bakalan void, hape kalian rusak selamanya, dan nggak akan diganti deh. So guys, kesimpulan dari gue. Walaupun Samsung A52 udah berumur 1 tahun dan harga resminya belum kunjung turun, tapi ketika gue coba ngecek di toko online, udah ada di rentan harga 4,6 sampai 4,8 jutaan, ya hape ini masih worth it untuk dibeli. Alasan paling kuat, pertama, fitur-fiturnya banyak. Dan ya, masih bisa ngikutin zaman sekarang. Kedua yang paling penting, jaminan software update masih panjang. Ketiga sih, kamera. Walaupun memang belum support 5G dan nge-charge-nya bukan yang paling cepat, tapi 5G sendiri tuh masih lama. Dan nge-charge 25W, ya oke lah. Better than nothing kan. Tapi intinya, ya hape ini worth it. Kecuali kalian ada budget lebih, ya langsung aja ke A52s 5G. So, thank you for watching. Jangan lupa like dan subscribe channel ini supaya kalian tahu kapan video review hape ini tayang. And as always, stay safe, stay healthy, dan stay updated with UpToDate. sub indo by broth3rmax selamat menikmati